Pemiasa Provinsi Papua Barat resmi menjadi provinsi ke-38 di Indonesia. Hal tersebut pasca pemerintah resmi mengundang, maksud kami mengundangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Barat Daya. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian di Jakarta dikutip dari Kantor Berita Antara Jumat 9 Desember mengatakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Barat Daya, maka secara deyure, Papua Barat Daya telah menjadi provinsi yang baru, Provinsi ke-38. Kemendagri menggelar peresmian dan pentikan penjabat gubernur Papua Barat Daya di Ruang Sasana Bakti Praja, Gedung Kemendagri, Jakarta. Pelantikan ini merupakan de facto provinsi itulah hadir, yaitu adanya penjabat gubernur, dilaksanakan Jumat 9 Desember 2022. Dia menjelaskan aspirasi pemekaran wilayah Papua Barat Daya sudah cukup lama disampaikan dari sejak 2006. Aspirasi ini disampaikan bukan hanya kepada Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga langsung kepada Presiden saat kunjungan Presiden, bahkan pada saat tokoh-tokoh Papua datang ke istana menghadap Presiden. Lebih dari itu juga disampaikan melalui mekanisme konstitusi yang ada yaitu ke DPR RI dan ke DPD RI. Tito juga menanggapi aspirasi-aspirasi tersebut yang dari sudut pandang pemerintah pusat pemekaran daerah itu perlu dilakukan, karena Papua memiliki sedikit latar belakang sejarah yang agak berbeda dan baru bergabung ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia secara resmi pada 1969. Hal itu berakibat pada ketertinggalan pembangunan yang membuat salah satu indeks pembangunan manusianya rendah. Oleh karena itu, lanjutnya pemekaran perlu dilakukan untuk mempersingkat birokrasi. Diakuinya pemotongan birokrasi yang panjang di tengah medan geografi, Papua yang tidak mudah, serta persebaran yang sangat tinggi. Karena itu ia berharap dengan adanya pemekaran ini, terjadi percepatan pembangunan yang akan dapat mensejahterakan rakyat Papua, terutama orang asli Papua. Balipos melaporkan.